Pemirsa sejak 1 Mei 2024 lalu, harga beras SPHP milik Bulog mulai mengalami kenaikan harga. Yang mana saat ini harga jual beras Bulog di tingkat pedagang atau mitra Bulog dijual di harga Rp62.000 perkemasan 5 kg. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Bulog Cabang Kuala Tunggal, Arief Ahmadir Rabdan. Badan Pangin Nasional telah melakukan relaksasi terhadap harga eceran tertinggi atau HET terkhusus beras SPHP. Sebelumnya harga HET beras SPHP Rp10.900, kini naik menjadi Rp12.500. Dalamun di Tanja Barat sendiri, harga HET beras Bulog saat ini di harga Rp62.000 perkemasan ukuran 5 kg. Atau per kilonya di harga Rp12.400. Yang sebelumnya harga beras SPHP di harga Rp56.000 perkemasan 5 kg. Atau per kilonya di harga Rp11.200. Harga tersebut untuk penjualan di tingkat pedagang atau di Mitra Bulog. Kepala Bulog Cabang Kuala Tunggal, Arief Ahmadir Ramdan membenarkan. Jika saat ini harga beras SPHP milik Bulog telah mengalami kenaikan harga. Meski naik, namun beras SPHP selalu tersedia. Baik di kantor Bulog, di tingkat pedagang maupun Mitra Bulog seperti RPK. Jadi, sesuai dengan penugasan dari Badan Makan Nasional, misalnya, sesuai pertentuan terbaru, mulai tanggal 1-1-1, ada penyesuaian harga. Penyesuaian harga, penyebusan beras, stabilisasi pasokan dan harga maupunan. Penyebusan beras SPHP, berdasarkan perintah dari Badan Makan Nasional, dan penyesuaian itu harga, penyesuaian harga eceran tertinggi untuk beras, kualitas medium, setara medium, yang saat ini ya beras SPHP itu termasuk dengan beras setara medium itu, penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET menjadi Rp13.100. Sebelumnya berapa emang? Kalau sebelumnya untuk harga Abu dan Bulog itu Rp10.290, dan harga eceran tertingginya itu Rp11.500. Berarti kalau untuk dari RPK dan Peranti? Dengan dinas Ketanah Pangan, Tentang Barat, Tentang Barat, Tentang Barat, Tentang Barat, dan untuk penantuan harga eceran tertinggi, bisa ditambahkan oleh Tentang Barat. Untuk Tentang Barat, perkilonya Rp12.400.000 sampai Rp12.600.000, kalau dikali-kali 5 kg, 1 kemasannya itu Rp62.000. Lebih lanjut, Arief menambahkan, selain itu di tengah beberapa bahan sempaku mahal saat ini, masyarakat Tanjaparat diminta jangan khawatir Sumpah Bulog juga menyediakan gula pasir dan minyak goreng Dan dipastikan stok yang dimiliki Bulog selalu tersedia di kantor Bulog Capan Guala Tunggal Terima kasih telah menonton